Intro Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan series presi Bandung Di game Football Manager 2020 Dan pada episode kali ini Kita akan bermain 2 pertandingan Yaitu menghadapi Bayangkar FC Di Stadion PT IKA Dalam lanjutan Liga 1 Kemudian menghadapi Kalteng Putra Di Piala Indonesia Ini sudah memasuki Ronde keempat Ya sudah memasuki Babak 16 besar ya Ronde keempat Dan untuk Lineupnya menghadapi Bayangkar FC Tentu kita ingin Memainkan pemain Saya tadi sudah mencoba menggunakan Suggestion Lineup Jadi akan seperti ini Mudah-mudahan Memberikan hasil yang positif Karena kita juga terkesan Sudah Dalam tanda kutub Agak sulit untuk juara Liga 1 Walaupun Tentu masih ada kemungkinan Tapi Harus Ya agak sedikit Memiliki keberuntungan Harus agak sedikit memiliki keberuntungan Karena secara klasmen sementara Kita berada posisi ke 10 Dengan 26 poin Ya ter Tinggal 20 poin Dengan Madura United Ya Walaupun laga Persibandung masih memiliki 15 laga Tentu cukup banyak Jika kita berhasil menyapu Bersih sisa laga Kita berhasil Dapat 3 poin Penuh tiap laga Berarti ada 45 poin Yang akan kita dapatkan Ya Cukup susah juga Langsung saja menuju pertandingannya Antara Bayangkan Ravsi menghadapi Persibandung Di Stadion PT IKA Ini menjadi pertandingan Kedua puluh kita Di Liga 1 Musim 2019 Dan ya Ini dia Lineup dari Kedua kesebelasan Dimana Bayangkan Ravsi Sama menggunakan Formasi 4231 Dengan Persib ya Juga menggunakan Formasi 4231 Kita langsung ke Dressing room saja Untuk melakukan Team talk Kita langsung saja menuju kick off Bobak pertama Castrion sudah melakukan kick off ke Gozeli Siregar Amad Juvrianto Masih Amad Juvrianto Coba langsung ke depan Tapi berhasil Lianis Pasal Putu Gede Di clearance saja Tadi bola oleh Putu Gede Junior Antara Salah satu generasi terbaik Pemain yang berhasil menjuarai Di AFF U19 Pada tahun 2013 Putu Gede Satu generasi dengan Evan Dimas Hansa Muyama Dan Mukles Hadi Saat itu tentunya Amad Juvrianto akan ambil Freaky kali ini Amad Juvrianto sudah lakukan Kepada siapa disana Kim Juvri tendang Dan berhasil Diantisipasi Tadi Tendangan dari Kim Juvri Berhasil di blok Sehingga Mengubah arah tendangan Dan Ya Lebih mudah ditangkap oleh Keeper Bayang Karas Ya Kim Juvri Kepada Billy Keraf Tapi Tidak sampai Dari Umpan sundulannya Gozeli Siregar Melebar ke Amad Juvrianto Amad Juvrianto Kepada Nick Kuiper Amad Juvrianto Ke Gozeli Siregar Ke Febriar Masih Febriar Ke Billy Keraf Billy Keraf Ke Govri Castilon tendang Masih tipis saja Ataukah Corner kick Tadi Ya Awan Seto Berhasil Menyelamatkan Gawang Bayang Kar FC Dari kebobolan Tadi Gozeli Siregar Ambil Corner kick Ezekiel Mantan pemban Persib Melakukan Clearance saja Tadi Amad Juvrianto Mencoba Melewati Risky Tapi pelanggaran Dilakukan oleh Risky Free kick Saja untuk Persib Bandung Kali ini Lagi-lagi Amad Juvrianto Yang akan ambil Amad Juvrianto Sudah lakukan Kepada Seperti sana Kim Jeffrey Kurniawan Tapi Sundulannya Masih mengarah ke atas Gawang dari Bayangkara FC Throw in Supardi Nasir Ke Esteban Fuskara Masih Esteban Fuskara Kuasa bola Esteban Fuskara Masih Esteban Fuskara Tadi Gozelis Gozelis Mencoba Mengumpan Kedepan Tapi Berhasil Diblok Tadi Sendi Risky Sepertinya Nick Kui Pers Ke Gozelis Siregar Ada Billy Keraf Masih Billy Keraf Mengumpan Ketengah Ke February Sundul Dan Ditangkap Tadi Awan Seto 7 Shooting 2 On Target Kita Begitu Dominan Di Awal Babak Pertama Kali Kim Jai Verku Rawan Ke Gover Kasilian Tendang Dan Berhasil Diblok Kembali Dicleeran Saja Tadi Oleh Ayas Sehingga Throw in Seperti Untuk Persib Bandung 25 Menit Babak Pertama Sudah Berjalan Bahkan Sekarang Sudah Menit Ketiga Puluh Tersisa 15 Menit Lagi Laga Antara Bangkar FC Dan Persib Bandung Akan Berakhir Di Babak Pertama Throw in Untuk Bangkar FC Setiawan Ayas Setiawan Wasi Bola Kebelakang Berhasil Dicuri Oleh Supardi Nasir Masih Supardi Supardi Nasir Ketengah Ada Gozali Seregar Kim Jeffrey Kurawan Masih Kim Jeffrey Kim Jeffrey Ke Gover Castilon Dan Tendangannya Kembali Masih Ditangkap Dengan Baik Oleh Awan Seto 5 menit Terakhir Di Babak Pertama Awan Seto Lakukan Goal Kick Saja Ke Renan Silva Tapi Kim Jeffrey Kari ini Kuasa Bola Masih Kim Jeffrey Kim Jeffrey Kurniawan Menyerang Dari Sisi Kiri Pertahanan Bayangkar FC Kim Jeffrey Kurniawan Masih Kim Jeffrey Mencoba Crossing Kepada Februari Disundulannya Kembali Lagi Masih Belum Akurat Hanya Mengarah Ke Atas Gawang Dari Awan Seto Sebelah Shooting Tiga On Target Banyak Sekali Shooting Yang Tidak On Target Dari Kubu Persi Bandung Dan Berakhir Sudah Pertandingan Babak Pertama Antara Bayangkar FC Marapi Persi Bandung Ya Kita Langsung Menuju Babak Kedua Laga Antara Bayangkar FC Marapi Persi Bandung Kekov Sudah Mulai Ya Febri Haradi Kali Ini Kuasi Bola Febri Haradi Masih Febri Haradi Berhasil Dicuri Oleh Pemain Bayangkar FC Tadi Febri Haradi Mungkin Kita Akan Mencoba Melakukan Pergantian Pemain Karena Tadi Disarankan Untuk Mengganti Febri Haradi Yang Bermain Kurang Maksimal Di Laga Kali Ini Ya Kita Akan Menggantikan Febri Haradi Dengan Abdul Aziz Di Laga Kali Ini Mudah Mudah Membawa Perubahan Yang Baik Setiawan Kuasi Bola Masih Setiawan Kepada Hargianto Setiawan Hargianto Kepada Sabri Sana Ini Ini Kepada Kepada Nik Supardi Nik Kepers Masih Nik Kepers Hampir Salah Umpan Nik Kepers Tadi Salah Umpan Ternyata Gai kuasa bola ke belakang Ke Nur Hidayat Haji Haris Mencoba ke Ezekiel Ezekiel ada ruang tembak dan untung saja Tadi tendangan dari Ezekiel Hanya menyamping di sisi kanan Gawang Persib Bandung Ya kita akan coba Mengganti Ponda Dwi Saputra juga Karena stamina Ya kita akan coba Tukarkan posisi Ponda Dwi Saputra Dengan Nick Wipers Di laga kali ini Dan memasukkan Victor Iqbu Nevo Menggantikan Ponda Dwi Saputra Nick Wipersa akan menjadi Sayap Back sayap kiri Atau fullback kiri Tersisa 20 menit di laga babak kedua Mudah-mudahan bisa Dipanfaatkan oleh Persib Bandung Di sisa waktu yang ada Sepuluh menit terakhir Apakah hasil imbang akan kembali didapatkan Persib Bandung Di sisa waktu yang ada Atau di pertandingan kali ini Billy Keraf Kuasa bola ke Esteban Fiskara Abdul Aziz Masih Abdul Aziz Kuasa bola Abdul Aziz Ya mencoba crossing Separdin Azir Dapatkan bola Separdin Azir ke Gover Kastilion Separdin Azir Mengupan ke Gover Kastilion Kastilion ke Balik lagi Separdin Azir Separdin Azir Ketengah ke Abdul Aziz Tendang dan cool Sayang sekali Dianulir oleh Wasid Tadi dianggap offside Siapakah Yang dianggap offside Kali ini Ini dia Ya Gover Kastilion Ya cukup Aneh juga Tadi keputusan dari Wasid Padahal yang menerima bola Adalah Abdul Aziz Putu gede Juni Antara Kepada Siapakah di sana Masih putu gede Kuasa bola Ke Fakdawer Mencoba langsung berpahan Victor Igbonevo Berhasil rebut bola Victor Igbonevo Ke Fabiano Beltram Ke Gover Kastilion Abdul Aziz Masih Abdul Aziz Berhasil dapatkan bola Abdul Aziz Mencoba Tendang langsung Seperti Tapi belum berhasil Ya masih ke menit Ke 92 Ini bisa menjadi Peluang terakhir Bersi Bandung Bilih Keraf Kuasa bola Masih Bilih Keraf Bilih Keraf Dan ya Berakhir sudah Pertahanan antara Bayang Keraf Marapi Persi Bandung Sayang sekali Kita hanya bisa Ditahan imbang Oleh Bayang Keraf Tentu sebuah Hasil yang Mengecewakan Dan ya Di lagu selanjutnya Kita akan menghadapi Kalteng Putra Pada Kompetisi Piala Indonesia Yang saat ini Kita akan menghadapi Kalteng Putra Pada ronde keempat Yaitu Babak 16 besar Lag pertama Kita akan Bermain di Sijalakarupat Dan untuk Lineupnya Akan seperti ini Kita akan Memainkan Pemain lapis Pertama Walaupun Kalau kita Lihat Jarak Laga Antara Menghadapi Kalteng Putra Dan Persipura Itu hanya Berjarak Dua hari Tapi Mungkin Harapan Satu-satunya Kita hanya Ada di Piala Indonesia Kita langsung saja Menuju pertandingannya Antara Persip Bandung Menghadapi Kalteng Putra Di Piala Indonesia Ronde keempat Babak 16 besar Antara Persip Bandung Menghadapi Kalteng Putra Di Lag pertama Dan ini dia Lineup Dari Kedua Kesebelasan Dimana Kalteng Putra Juga Menggunakan Formasi 4 2 3 1 Kita langsung saja Menuju Dressing Room Untuk melakukan Team Talking Ya ini dia Kedua Kesebelasan Sudah memasuki Lapangan Pertandingan Antara Persip Bandung Menjadi Kalteng Putra Keempat Sudah Mulai Ya Risky Kepada Bio Paulin Langsung Ke depan Saja Bio Paulin Tapi ada Nick Kuiper Ke French Putuan Pemain Dengan Asis Terbanyak Sampai Saat ini French Putuan Masih Kuasi Bola French Putuan Kebelakang Ke Deddy Kusnader Melebar Ke Ponda Dewisa Putra Ponda Dewisa Putra Mengumpan Ketengah Ada Siapa Disana Dan Tendangannya Dari Pemain Persip Bandung Hanya Melebar Tadi Belum Bisa Mengubah Kedudukan Sementara Ya Ada Free Kick Sudah Lakukan Ke Bio Paulin Ke Belakang Ke Nasadid Masih Nasadid Pegang Bola Kepada Bio Paulin Masih Bio Paulin Ke Siapa Disana Risky Saat Ini Kuasa Bola Melebar Ke Cook Hek B Kuasa Bola Ke Lewin Nusa Masih Lewin Nusa Berhasil Dicur Oleh Febriar Hadi Tadi Langsung Ke Geofri Castillion Apakah Dapatkan Bola Geofri Castillion Menghadapi 1-8-1 Dengan Kip Bertendang Dan Cool Geofri Castillion Membawa Persib Bandung Sementara Ini Unggul 1-0 Di 6 Menit Pertama Laga Bobok Pertama Sebuah Kesalahan Yang Dilakukan oleh Salah Satu Pemain Kalten Putra Yang Terlalu Memegang Bola Dicur 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 Febriar Melihat Ada Geofri Castillion Berikan Umpen Daerah Febriar Dengan Kesempatannya Castillion Dapatkan Bola Ketenangannya Mengeksekusi Peluang Dan Goal 1-0 Persib Bandung Unggul Atas Kalteng Butra Di Ronde Keempat Piala Indonesia Terau Untuk Persib Bandung Pondadu Saputra Ke Deddy Kusnandar Ke Omid Nazari Masih Omid Nazari Kuase Bola Masih Omid Nazari Ke Victor Iqbonevo Victor Iqbonevo Kali Ini Melebar Ke Febriar Dapatkan Bola Febriar Kecepatannya Begitu Luar Biasa Febri Masih Febriar Ketengah Ke French Putuan Ditangkap Seja Tadi Oleh Gali Sundulan Dari French Putuan Sebuah Cross yang Begitu Baik Ditunjukkan Oleh Febriar D Throw in Pondadu Saputra Ke Deddy Kusnandar Ketengah Ke Omid Nazari Omid Nazari Ke Pondadu Saputra Kim Jeffrey Kurawan Masih Kim Jeffrey Ke Deddy Kusnandar Si Deddy Kusnandar Melebar Ke Febriar D Sundul Dan Ditangkap Seja Tadi Sundulan Dari Febriar D Oleh Gali Lagi Lagi Sebuah Sundulan Yang Berhasil Begitu Baik Sekarang Ardi D Dapatkan Bola Masih Ardi D Mengubah Serangan Ke Friends Putuan Tapi Berhasil Antisipasi Maldini Langsung Kedepan Ada David Tapi Omid Nazari Kuasa Bola Ke Kim Jeffrey Kim Jeffrey Melebar Ke Febriar D Melewati Satu Pemain Febriar D Mencoba Dendang Dan Tendang Nya Masih Melintir Kesebelah Kiri Gawang Dari Kalten Putra FC Ya Maldini Kuasa Bola Masih Maldini Ke Angga Putra Kuk Hekbe Nasadid Masih Nasadid Kuasa Bola Melebar Ke Lewin Nusa Masih Lewin Nusa Mencoba Masuki Kotak Penalti Lewin Nusa Melewati Satu Pemain Fernando Tendang Nya Tadi Berhasil Dipatahkan Tendangan Yang Begitu Berbahaya Untuk Persib Bandung Koroner Kik Untuk Kalten Putra Angga Putra Kali ini Akan Ambil Berhasil Antisipasi Nikwipers Dengan Kecepatannya Berhasil Dapatkan Bola Nikwipers Mencoba Membangun Serangan Menyerang Dari Sisi Kanan Pertahanan Kalten Putra Nikwipers Nikwipers Masih Nikwipers Ke Ponda Dusa Putra Seponda Dusa Putra Omid Nazari Masih Omid Nazari Ke Ardi Idrus Ya Sejauh ini Persib Bandung Sudah Menciptakan 7 Shooting 4 On Target Sementara Kalten Putra 1 Shooting 1 On Target Ponda Dusa Putra Dedekus Nandar Ketengah Kepada Omid Nazari Masih Omid Nazari Dapatkan Bola Omid Nazari Melebar Ke Ardi Idrus Omid Nazari Kali ini Omid Nazari Mencoba Tendang Langsung Dan Tendangannya Masih Melintir Di Sebelah Kiri Tendangan Dari Omid Nazari Masih Belum Akurat Ada Throwing Lagi Untuk Persib Ardi Idrus Kepada Kim Jeffrey Masih Kim Jeffrey Ke Ardi Idrus Mencoba Crossing Ada French Butuan Di Tendangan First Time Dari French Butuan Masih Belum Bisa Mengoyak Kawang Dari Kalten Putra Tendangannya Hanya Mengarah Ke Atas Tendangannya Kembali Untuk Persib Bandung Ponda Dwi Berhasili Curi Nasadid Syarov Tinov Bio Paulin Rizky Mencoba Ke Fernando Harus Berhati-hati Ini Fernando Bermain Begitu Baik Di Laga Kali Ini Peluangnya Begitu Berbahaya Tadi Sekarang TJ Pakualam Kuasi Bola Kepada Victor Iqbonevo 15 Menit Terakhir Di Babok Pertama Febri Haradi Dapatkan Bola Masih Febri Febri Terlambat Tadi Nick Dedekus Nandar Kali Ini Kuasi Bola Mengumpan Ke French Putuan Masih French Putuan Berhasil Kuasi Bola Umpan Ketengah Ada Febri Haradi Dan Sundulan Dari Febri Haradi Berhasil Ditepis Oleh Gali Performa Yang dari keeper kaltang putra masih febriharadi menuju crossing ke tengah tapi sekarang dapatkan bola febriharadi kepada friends but one ya omit nazari ardi terus omit nazari kepada daddy masih daddy ke omit nazari omit nazari mengubah arah serangan ke friends but one di sebelah kiri friends but one ke geofri castellon dan sundulan dari geofri castellon masih mengarah ke atas banyak sekali peluang-peluang dari persi bandung yang belum bisa dikonversikan menjadi goal ya seful lewin usa mendapatkan kartu kuning ya sudah lakukan sekarang kim jeffri kurniawan ke belakang ke poin dadu saputra omit nazari masih omit nazari kewase bola omit nazari ke febriharadi febriharadi ada ruang tembak dan tembakan dari febriharadi berhasil diantisipasi oleh lewin usa sehingga koronar ikhsajong dok persi bandung di 10 menit terakhir pertandingan babak pertama omit nazari akan ambil omit nazari sudah lakukan kepada geofri castellon tapi belum berhasil victor ikbonevo ke friends but one victor ikbonevo castellon masih castellon ke nick weepers nick weepers ke friends but one friends but one tendang ditendang kembali oleh castellon tapi berhasil dipatahkan sekarang diriku senandar kuasa bola febriharadi dari kusenandar omit nazari victor ikbonevo kepada friends but one ada kepada geofri castellon ya friends but one dapatkan bola masih friends but one ke belakang dari kusenandar ponda duisa putra tendang dan tendangannya masih belum akurat kembali lagi persi bandung menyianyikan peluang 19 shooting hanya 6 yang on target bahkan tidak sampai setengahnya ya dan victor ikbonevo menjadi pemain kedua yang mendapatkan kartu kuning dan kartu kuning pertama bagi pemain persi bandung ya dan ya berakhir sudah pertandingan babak pertama kita sementara ini unggul 1-0 lewat goal dari geofri castellon kita akan langsung ke locker room di pertandingan kali ini ya kita akan langsung menuju babak kedua laga antara persi bandung madapi kalteng putra victor ikbonevo kepada dedikus nandar kim jeffri kuryawan masih kim jeffri melebar ya ada geofri castellon ke friends but one masih friends but one masih kotak penalti friends but one ke fabriharadi tapi berhasil dipatahkan oleh lewin usa tadi fabriharadi ke belakang ke omit nazari omit nazari melebar ke pondadu saputra masuk ke kotak penalti ternyata langsung crossing berhasil dipatahkan kembali pelanggaran tadi dilakukan oleh diselot sarovudinov kepada kim jeffri periksa periksa jendok persi bandung omit nazari akan ambil mudah-mudahan bisa dimanfaatkan omit nazari sudah lakukan tapi berhasil di tepis pagar betis ya setidaknya kita berhasil menang di laga kali ini dan bisa menjaga clean sheet di lag pertama ini karena di lag kedua nanti kita akan bertandang ke kalteng putra tentu gol tandang akan memberikan pengaruh untuk siapa yang akan lolos di laga kali ini dan jepang ke alam gol kick ke victor ikbonevo jadi mudah-mudahan kita tetap bisa clean sheet dan menambah keunggulan victor ikbonevo kepada febri harady masih febri dengan kesempatannya febri mencoba menusuk ke tengah lapangan febri harady melebar ke french butuan tapi berhasil diantisipasi oleh anggap putra tadi kali ini kuasa bola ya mencoba ke sebelah kiri tapi ada ardi hidrus masih ardi hidrus ke victor ikbonevo langsung ke depan saja victor ikbonevo sekarang omit nazari kepada dede kusnandar masih dede kusnandar omit nazari ke geofri kastilion sundul dan cool kedua geofri kastilion di pertandingan kali ini umpan yang begitu baik diberikan oleh omit nazari tadi begitu celi dia melihat pergerakan dari geofri kastilion ya dede kusnandar kepada omit nazari ya lagi-lagi umpannya yang tidak di kontrol terlebih dahulu bolanya dan langsung diumpan kepada geofri kastilion sundul dan goal 2-0 di jalak herupat ya riski abdiansyah jadi pemain ketiga kalteng putra yang mendapatkan kartu kuning di laga kali ini ya berarti sudah 4 pemain yang di kartu kuning 1 dari persep 3 dari kalteng putra sekarang teja pakualam ke nick weepers masih nick weepers kepada siapa disana ya ardhidrus kepada febri haradi masih febri haradi kuasa bola febri masih febri ke geofri kastilion sundul dan sundulan dari geofri kastilion hampir saja tadi menjadi hatrack pertama geofri kastilion musim ini tapi sundulannya masih mengarah ke atas ardhidrus kepada siapa disana dan ditangkap saja oleh gali keputusan yang baik ditunjukkan oleh keeper kalteng putra ya langsung ke depan saja ada yusa pemain yang baru masuk yusa ke belakang ke bio paulin mencoba langsung ke depan ada david ruang kosong david tendang dan kebobolan sayang sekali persep bandung harus terima gawangnya dibobol oleh david gol ketujuhnya di musim kali ini lagi-lagi tidak fokus pertahanan persep bandung ya ada ruang kosong dan terlambat menutup ruang tersebut ya para pemain persep bandung khususnya tadi pondadusa putra ya pemain yang paling dekat dengan david ardhidrus kepada febri haradi ke geofri kastilion geofri kastilion mencoba tendang tapi berhasil diantisipasi geofri kastilion berhasil rebut bola febri haradi tendang dan berhasil ditepis oleh gali ya riski langsung clear-in saja tadi kita akan coba mengganti pemain terlebih dahulu di menit ke 69 kali ini ya saya akan coba memasukkan esteban viskara menggantikan dedikus nandar di sisa waktu yang ada mudah-mudahan bisa menambah kreativitas di lini tengah pondadusa putra ke kim jeffri kurawan ada ruang tembak kim jeffri tendang dan tendangan dari kim jeffri masih tipis saja tadi melintir ke sebelah kanan ya 15 menit terakhir di pertandingan kali ini pertandingan leg kedua ronde ke 4 piala indonesia france putuan menjadi pemain persib bandung yang mendapatkan kartu kuning kedua atau pemain kedua persib bandung yang mendapatkan yang pemain kedua persib bandung yang mendapatkan kartu kuning 4 menit tambahan waktu pondadusa putra pada esteban viskara langsung ke france putuan dapatkan bola france putuan ke kim jeffri kurnawan mencoba ke february di sundulannya masih belum akurat tersisa 3 menit 4 menit tambahan waktu sudah berlalu ya beberapa menit ada troin untuk kalteng putra yusha langsung ke depan kepada maran masih maran kuasi bola ke belakang ke maldini ya berhasil direbut umpan dari maldini oleh ardi drus serangan belum selesai nasadid ardi drus ke february rady masih february rady kuasi bola february masih february dan ya berakhir sudah pertanyaan antara persib bandung marapi kalteng putra kita berhasil menang dengan skor tipis 2-1 gol dicetak oleh geofrika silyon dan geofrika silyon dia berhasil mencetak press di laga kali ini atau dwigol dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati